Pantai Gondaria Pantai Gondaria Pantai Gondaria Pantai Gondaria Pantai Gondaria Pantai Gondaria jam 06.00 sampai jam 02.00 sampai jam 02.00, tapi dia lihat mulai paku lah mulai habis buah oh masih ada stok di belakang alhamdulillah, bentuknya lagi modenya jadi pagi itu tadi lah mulai ramai jam barang puncak ramai biasa buah biasa sama kini kan ramai cuma ada orang yang lalangan ok lah, buah pasang saya langsung, buah kami pasang saya langsung kasih kawasan buah iya ok apa anda rekomendasi di sekolah? rekomendasi kalau yang lama paku paku soal habis tak? tidak ada untuk pical lah pical cik berarti ini pical cik iya ok jadi makanan kita lah tiboh nah di sekolah ada 3 macam pertama itu pical yang kedua itu ada gulai paku dan gulai cobada nah tadi saya tanya sama warga sekitar, katanya itu yang rekomendasi di sekolah pical mungkin karena ini suka pical dan saya lihat tadi gulai paku nya lah mulai habis dan baskom pertama katanya sih masih ada stoknya di belakang berarti kan gulai paku termasuk yang banyak lah peminangnya di sekolah nah kok gulai paku nya kok gulai cobadaan gulai cobadaan mau ditujuh capek aja abis ternyata di refill tadi bukanya sampai jam 2 nampak di sekolah kuahnya encer eh encer sorry kental di sekolah kuahnya kental biasa ciri khas di minang ada kerupak dan di sini uniknya itu beda sama di padang mie mie itu pipih mie kunyang itu jadi tidak mie yang bule-bule model untuk pical wak di padang biasa ada sayur ada lobak ada ya ada sayuran lah namanya pical ok mari kita aduk ok bismillah mari kita coba makasih hmm 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 jili yang kacang itu aluih mana kok kayak di blender dan rasanya lama hmm kayaknya itu ya segala sesuatu pas disikutan nggak ada yang bala biah Rasanya ada yang kurang Gue suka lontongnya Lontongnya lembut Lontongnya Sebenarnya gue penasaran sama gulai Pakunya sih Cuman karena tadi udah Tadi itu menyarankan pical Gue coba pical Ini tuh ya picalnya lumayan lama lah Nah, di skoko selain mie Jadi isinya tuh ada kacang panjang Ada kangkung, sama ada loba Kalau di padang Biasanya tuh ada tambahannya kayak jatuh Dan lain-lain Tapi gue coba cuma Dia ada hampir macam sayur-macam lagi Ba oan Ba oan Bawang ni gak suka Kayaknya rasa bungkui bawang ni Bawang ni lamak Lampak mana Untuk padeh ni ni nak terus terlalu padeh sih Cuman tarasul adonnya gitu Tidak padeh sih Cuman Lailah tarasul adonnya Jadi Cukup Cuman karena gue jarang mencelet mie yang pipih Jadi kayak Aneh sih gitu Kok pical pake mie pipih gitu Tidak perempuan Tidak perempuan Tidak perempuan Bada suan aku Bentap 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 Mari kita tanya Harga ya Oke jadi Kita lah selesai makan Kini kita tanya Haragunya Bu Kalau itu lentong pincel yang awak makan tadi Barang harago bu 6 ribu 6 ribu Itu kalau lentong gulai 5 ribu Tentong gulai 5 ribu Untung pical 6 ribu Mbak Wan 1 ribu Mbak Wan 1 ribu Nah Tadi kita makan Barang harago bu Pical cik Pical cik sampai 21 21 Mbak Wan 2 Mbak Wan Mbak Wan 3 Mbak Wan 3 Mbak Wan 3 berarti 3 jadi 21 tambah 3 2 mbak Oh tau cik 25 25 Oke Jadi kita kanya 25 ribu Ibu nama ibu Siapa tadi ibu? Ibu Ani Ibu Ani Ibu ada tampak lain Nak cabang punya ibu Nggak ada dah? Nggak ada Berarti cuma di sekol Sehingga Jadi ibu Cuma satu-satu Di sekol Itu ibu Jangan lupa Bikau ditonton di Youtube info Sumbar Kami upload Di info Sumbar Terima kasih banyak Bu Alah Membulihan kami Meliput ibu Di sekol Video ini Di sekolah Di sekolah Kanya 25 ribu Oke Sip Mantap Oke Alhamdulillah Kitalah kanyang Dan di sekolah Memang Bada Sobana Kalau dia makan Nah Kau rekomendasi Untuk anak-anak Yang sedang di Pariaman Mencari Sarapan Bisa langsung Kamari Itu Dake sama Pantai Kundaria Cuma Bahasa Barangan Tiba-tiba Kau Kau beda jalan lah Tapi Dake Sobana Nah Nggak jauh Jadi Dari Pasar Jadi Nama kada ibu Apa tadi? Oke Sekian dulu Kuliner Minang Dari kami Sarapan pagi Di Pariaman Sampai jumpa Di konten-konten Kita selanjutnya Jangan lupa Di komen Di like Subscribe Di share Dan ya Komen tadi Ditambahkan Rekomendasi 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 Donsana Sadonyo Ditulis di kolom komen Sekian dulu Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa